Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang di tanganku ini ada Redmi 8 yang kasusnya adalah terkunci atau lupa akun Google-nya seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Google-nya menggunakan metode yang paling mudah yaitu dengan cara mengganti kunci layarnya kebetulan handphone ini sudah tersetting kunci layar dan kebetulan juga kunci layarnya lupa karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya kemudian kita lakukan hard reset via recovery mode dan ternyata selain kunci layar akun Google-nya juga lupa kita akan coba untuk membaipas akun Google dengan mengganti model kunci layarnya kita tahu tadi model kunci layarnya adalah pola sebelumnya kita harus memutuskan dulu jaringan internet di handphone ini bagi yang menggunakan wifi silahkan putuskan jaringan wifi-nya kita bisa pilih lupakan jaringan bagi yang menggunakan kartu SIM bisa lepaskan SIM card-nya handphone jangan kita hubungkan ke internet terlebih dahulu kemudian lewati halaman hubung ke jaringan dan kita setup handphone ini sampai ke halaman setel sandi di sini langsung bisa kita pilih menu hanya kunci layar kemudian ada tiga opsi untuk membuat kunci layar kita tahu model kunci layar sebelumnya adalah pola biar berbeda kita ganti menjadi pin saja kemudian kita tunggu ingat sandi Anda butuh loading 5 detik selanjutnya kita klik mengerti kemudian kita bikin pin yang mudah misal 1, 2, 3, 4 kemudian next kita konfirmasi ulang pinnya 1, 2, 3, 4 kemudian next lagi jika sudah masuk ke halaman setelan tambahan berarti kunci layar sudah berhasil kita ubah kita akan buktikan bisa kita hubungkan ulang handphone ini ke jaringan internet bagi teman-teman yang menggunakan wifi hubungan ulang handphone ke jaringan internet via wifi atau yang menggunakan kartu SIM via data seluler lalu kita setup handphone ini dengan terhubung ke jaringan internet maka setelah halaman salin aplikasi dan data sekarang model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pola menjadi pin untuk bypass akun googlenya tinggal kita masukkan pin yang tadi kita buat yaitu 1, 2, 3, 4 kemudian selanjutnya dan kita tunggu setelah ini sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda yang muncul adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja lalu kita setup handphone sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja bagi teman-teman yang mengalami kasus terkunci akun miklut pada Redmi 8 silahkan simak tutorialnya link tutorial untuk unlock akun miklut pada Redmi 8 sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi pada bagian terakhir setup akan muncul loading memuat aplikasi loading ini lumayan lama bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kalau sudah selesai maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass dengan cara yang paling mudah yang paling cepat dan tentu saja gratis ini adalah Redmi 8 dengan versi MIUI terbaru 12.5.3 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati